Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan hari ini 23 Agustus 2023 bersama saya Wahyu Bujati Sebelum kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini Marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kami Untuk datang menyembah dan menaikkan syukur Kepada Tuhan yang begitu baik Ajaib dalam setiap langkah hidup kami Karena setiap hal yang kami hadapi dalam hari-hari kami Mungkin ada kesulitan, tekanan, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit Tapi kami bersyukur karena Tuhan mempunyai rencana yang terindah buat kami Kami mempunyai Tuhan yang begitu baik dan ajaib Tuhan yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah Apa yang Tuhan janjikan itu yang Tuhan sediakan dan genapi dalam hidup kami Berkati dan urapi kami Pas memperenungkan firman Tuhan Saya ingin menyampaikan lagu-lirik lagu yang pernah saya dengarkan Di suatu acara kebaktian di sebuah gereja Lirinya demikian Anugerahmu cukup bagiku Anugerahmu besar bagiku Anugerahmu melimpah bagiku Yesusku kau ku cinta Kuangkat tanganku memujimu Kuangkat hatiku menyembahmu Selama-lamanya kuasamu bekerja Yesus kau mulia Pada saat saya mendengarkan lagu tersebut Saya sangat terbekati Meskipun singkat dan padat lagunya Tapi sangat memberikan arti yang sangat mendalam buat saya Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Saat ini kita sering mendengar tentang berhala Mungkin kita menganggap berhala adalah hal yang sudah tidak relevan pada zaman sekarang ini Pemahaman kita tentang berhala adalah Orang-orang yang datang menyembah patung Gambar-gambar atau tanaman, tumbuhan Dan mereka menyembahnya secara rutin Dan kadang memberikan sesajian dan lain sebagainya Itu pemahaman kita tentang berhala Segala sesuatu selain Allah Yang kita jadikan landasan bagi kita sebagai identitas Siapa saya Itu yang kadang menjadi berhala kita saat ini Berhala modern Berbeda dengan berhala zaman dulu Yang berwujud patung, gambar-gambar Ataupun berhala-berhala yang lainnya Di zaman sekarang Kebanggaan kita Apa yang menjadi kebanggaan kita Kalau bukan datangnya dari Allah Itu adalah berhala Keberhargaan Apa yang membuat kita bahagia Apa yang membuat kita bahagia Apabila sesuatu itu datang Atau sesuatu itu hilang Akan mempengaruhi bahwa kita sudah tidak merasakan Sukacita atau bahagia lagi Atau mungkin rasa aman Kalau itu bukan datangnya dari Tuhan Maka itu adalah berhala Kita terjebak dalam penyembahan-penyembahan berhala modern yang saat ini Banyak terjadi yang banyak kita alami Bahkan mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-hari Sebagai firman Tuhan Di dalam Yesaya 44 ayat 15-17 Demikian firman Tuhan Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia Yang memakainya untuk memanaskan diri Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah Lalu menyembah kepadanya Ia mengerjakannya menjadi patung Lalu sujud kepadanya Ayat 16 Setengahnya dibakarnya dalam api Dan diatasnya dipanggangnya daging Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang Ia memanaskan diri sambil berkata Aku sudah menjadi panas Aku telah merasakan kepanasan api Ayat 17 Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah Menjadi patung sembahannya Ia sujud kepadanya Ia menyembah dan berdoa kepadanya Katanya Tolonglah aku Sebab engkau lah Allah ku Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Jika kita membaca dalam firman Tuhan tersebut Itu adalah bentuk kebodohan di dalam pemujaan patung atau berhala Sebagai bentuk apa itu berhala Bapak dan ibu saudara-saudara terkasih Ibaratnya Ibaratnya Tuhan adalah pencipta dan kita sebagai ciptaannya Mungkinkah Tuhan menyembah manusia ciptaannya Sebaliknya Tentang diri kita Bukanlah karena Tuhan Dari zaman ke zaman Jangan sampai pada saat kita jatuh sakit Atau kita sudah tidak berdaya lagi Baru ingat Tuhan Tanpa disadari Ada dua hal yang saat ini Kadang kita biarkan tumbuh subur dalam hidup kita Dan itu adalah berhala kita saat ini Yang pertama adalah uang Tuhan mendesain berkat untuk bisa melayani Tuhan Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka Uang jangan sampai di atas Tuhan Semua orang senang uang Justru kita menjadi hamba uang Sehingga kita berpikir Apa yang kita bisa berikan rasa aman kita Dihargai sumber kebahagiaan Dan menjadi identitas kita adalah Seberapa banyak kekayaan kita Bahkan ada pernyataan Uang bukan segalanya Tetapi untuk memenuhi segala sesuatu Perlu uang Sebenarnya saat ini adalah Itu sebagai jebakan kita Karena itu adalah bagaimana kita Menyembah uang Atau kekayaan kita Dalam firman Tuhan Jika kita baca lebih banyak pelajaran Tentang uang dan kekayaan Orang bisa rela dari pagi-pagi Hingga malam Rela meninggalkan Rela meninggalkan Waktu berharga Atau hubungan dengan keluarga Sahabat Bahkan rela meninggalkan iman Hanya demi uang Uang sangat mempengaruhi Dalam kehidupan kita saat ini Bahkan kadang Karena uang Orang berani Atau tiga melakukan sesuatu Yang sebenarnya Itu adalah dosa Yang seharusnya Kita diberikan berkat oleh Tuhan Untuk melayani Tuhan Tetapi justru Dengan uang itu Kita semakin dipengaruhi Untuk menjadi kebanggaan kita Kebahagiaan kita Dan kadang kita justru Dengan uang Kita jadi lupa Bahwa Tuhan adalah sumber berkat Dari segala sesuatunya Yang kedua adalah Cinta diri sendiri Dalam pengkutbah 5 ayat 14 Disana difirmankan Bahwa kita lahir dengan telanjang Begitu juga kita tinggalkan Dunia ini Tanpa membawa apa-apa Dari segala jerih payah kita Bapak ibu Dan saudara-saudara yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Saat ini Kadang kita Lebih fokus Untuk mendandani Jasmani kita Bagaimana kita bisa Dihargai oleh orang lain Bagaimana kita bisa Dihormati oleh orang lain Kadang kita lupa Bahwa tubuh kita Adalah Misbah buat kemuliaan Nama Tuhan Kita lebih penting Meng Meng Dandani diri kita sendiri Atau bahkan Kita bisa merasakan Dan bilang bahwa Saya tidak cocok Dengan lingkungan Di sekitar sini Saya tidak bahagia Dengan orang-orang Di sekitar saya Bukan Tuhan yang menjadi Pusat kebahagiaan Tetapi Dari kita sendiri Yang kita lihat Dan kita jadikan dasar Sumber dari kebahagiaan kita Seharusnya Apa yang Tuhan Yesus cinta Kita cinta Apa yang Yesus benci Kita benci Tetapi sebaliknya Yang saat ini terjadi Apa yang membuat kita bahagia Dari apa yang kita miliki Apa yang membuat kita Merasakan aman Dari apa yang kita miliki Apalagi tentang diri saya Sendiri Kita jauh dan bahkan Kita sudah melupakan Bagaimana cinta Tuhan Kepada kita Kita lahir di dunia Tanpa membawa apa-apa Bapak ibu Dan saudara-saudara Yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tanpa kita sadari Uang Dan cinta diri sendiri Adalah berhala Yang saat ini Mendominasi Di dalam hidup kita Saat ini Kita diadapkan Dalam pilihan Apakah kita lebih Cinta diri kita Atau kita lebih Mencintai Tuhan Apakah kita semakin Menyembah Dan mencintai Tuhan Atau kita memilih Untuk terus menyembah Berhala modern Yang saat ini Banyak memberikan Tawaran-tawaran Yang menarik Buat kita Bapak ibu Dan saudara-saudara Terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Hidup kita Harus bertumbuh Dan berbuah Itu yang membuat Kita bisa merdeka Dari pengaruh-pengaruh Zaman saat ini Tornak kita Adalah ciptaan Allah Maka kita Sewajarnya Untuk lebih Mencintai Allah Daripada Mencintai dunia Dan diri kita sendiri Semoga Dengan firman ini Pada pagi hari ini Kita bisa Bersama-sama Belajar Untuk melepaskan Apa yang menjadi Berhala dalam hidup kita Kebanggaan diri kita Harta kekayaan kita Kedudukan kita Maupun Kehargaan diri kita Semoga Kita semakin Belajar Untuk kita Meyakini Bahwa Tuhan Yesus Cukup bagiku Hari ini Lebih baik Karena Tuhan Yang telah Memberkati kita Dan Tuhan Yang lebih Mencintai kita Terlebih dahulu Amin Demikianlah Renungan pagi hari ini Semoga Renungan hari ini Bisa memberkati kita Semua Mari kita berdoa Tuhan Tuhan terima kasih Untuk Renungan dan firmanmu Pada pagi hari ini Tuhan Kami mau belajar Untuk melepaskan Apa yang menjadi Berhala dalam hidup kami Saat ini Harta kekayaan Kebanggaan diri Kedudukan Dan berhala-berhala Yang saat ini Ada di dalam hidup kami Kami Ingin belajar Untuk melepaskannya Kami ingin Semakin belajar Untuk Kami Mencintai Tuhan Lebih dari Ada di depan kami Tuhan yang berkuasa Atas hidup kami Tuhan yang memberkati kami Dan melindungi kami Tuhan yang tidak berubah Dulu Sekarang Dan selama-lamanya Tuhan Kami serahkan Perjalanan hidup kami Pagi hari ini Siang Sore Malam Dan hidup kami Selanjutnya Hanya ke dalam Tangan Tuhan Biarlah kami Semakin mencintai Tuhan Biarlah kami Menjadi Alatmu Untuk menerangi Alatmu Untuk yang Memberkati Orang lain Dan kami Boleh Menjadi sarana Bagi kemuliaan Tuhan Melalui hidup kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Tuhan Yesus 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 Terima kasih telah menonton!